Halo Sobat, selamat datang kembali di channel Bengkel Martin. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman saya tentang cara mengganti piringan belakang sendiri dan kanvas rem cakram belakang sendiri. Tutorial ini sangat cocok buat rekan-rekan menerva riders yang mana kita sudah ditinggalkan oleh produsennya, sehingga harus mencari piringan substitusi dan melakukan modifikasi pada dudukan cakram. Nah, untuk teman-teman pengendaraan motor lain, yang mana produk-produk original spare partnya masih ada, caranya kurang lebih sama, malah lebih mudah, karena tidak perlu melakukan modifikasi pada dudukan cakram. Oke, ini dia piringan cakramnya. Untuk motor saya, menerva 150VX. Di sini kita menggunakan piringan cakram dari Honda Blade atau Supra 125. Ini saya beli harga sekitar Rp 90.000. Untuk lubang-lubang bautnya, persis atau PNP, sehingga kita tidak perlu memodifikasi bagian ini. Namun, karena ukuran piringan cakramnya sedikit lebih kecil dari ukuran aslinya, maka nanti kita perlu menyesuaikan pada bagian pegangan cakramnya. Setelah melepas roda, sekarang kita buka piringan cakram dengan menggunakan kunci L. Di sini kita bisa menggunakan bantuan dari kunci ring untuk memudahkan proses pembukaannya. Setelah piringan cakram lama dilepaskan, kita tinggal pasang piringan cakram yang baru dan kemudian kunci kembali baut-baut penguncinya. Setelah piringan cakram yang baru dan kemudian kunci ring untuk memudahkan kakram yang baru dan kemudian kunci ring. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum memasang kembali roda, alangkah baiknya bila kita bersihkan terlebih dahulu bagian biring-biringnya ini dan sedikit diuliskan oleh agar lebih lancar. Pada saat memasang roda, jangan lupa posisikan kembali rantai terlebih dahulu pada gear. Semuanya kita rangkai kembali terlebih dahulu, termasuk ini dudukan atau pegangan dari cakramnya agar kita nanti bisa tahu seberapa banyak perlu melakukan modifikasinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buat pengunci dari kakram dengan kunci L, kemudian melepas kakram yang lama dan memasang kakram yang baru dan kemudian kembali menguncinya dengan kunci L. Terima kasih telah menonton! 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 dengan posisi yang lebih membungkuk oke, modifikasi yang perlu kita lakukan adalah utama-tama kita paskan posisi dari cakram untuk posisi jepit yang idealnya kemudian kita beri tanda pada dudukan cakram bisa dengan menggunakan spidol, dengan paku atau disini saya tandai dengan langsung dengan menggunakan bur kemudian kita lepas dudukan cakram tadi dan kita bor sesuai dengan tanda tadi dan kemudian kita pasangkan kembali oke, brother demikianlah sharing pengalaman saya tentang cara mengganti piringan cakram sendiri dan kampas cakram belakang sendiri terutama disini adalah motor saya sendiri Benirva 150 VX yang mana caranya kurang lebih sama untuk motor-motor lainnya bahkan tidak perlu melakukan modifikasi pada dudukan cakramnya bila sobat punya masukan, komentar, dan saran saya tunggu di kolom komentar di bawah ini terima kasih sudah menonton jangan lupa dukung channel ini lewat like dan subscribe dan sampai ketemu pada video-video kami berikutnya selamat menikmati selamat menikmati